Intro Halo adik-adik sobat mini kali ini kita akan membahas soal tentang peluang yang mana diketahui disini terdapat ada bola merah jingga, kuning, hijau, biru, merah muda, ungu dan coklat banyaknya tertera dalam tabel ini yang ditanya adalah peluang terambilnya bola berwarna kuning kita jawab ya, langkah pertama yaitu kita menentukan jumlah bola kuning dan jumlah keseluruhan jumlah bola yang pertama yaitu kita menghitung jumlah bola warna kuning ada berapa di tabel ternyata warna kuning yaitu ada ada 3 dan bola keseluruhan bola keseluruhan merah ada 6 merahnya 6 jingganya ada 5 kuningnya ada 3 hijaunya ada 3 birunya ada 2 merah muda ada 4 ungunya ada 2 dan yang terakhir adalah coklatnya ada 5 oke nah kita jumlahkan hasilnya semuanya ada 30 nah setelah diketahui jumlah bola kuning dan jumlah keseluruhan yaitu kita bisa menentukan peluangnya kita menentukan perbandingannya atau peluangnya peluang bola kuning ip sama dengan na per ns na adalah banyaknya bola kuning ada berapa? 3 keseluruhan ada 30 nah 3 per 30 bisa diselanakan menjadi 1 per 10 ternyata dalam soal diminta untuk mengubah ke dalam bentuk persen berarti kita ubah ke dalam bentuk persen ubah ke persen berarti 1 per 10 dikali 100 persen sama dengan 10 persen jadi banyaknya bola kuning adalah sebanyak 10 persen terima kasih selamat menikmati